Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siti Mas Ruroh, NIM 180-210-204-107 Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Fakultas Sekuruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember Di sini silahkan menyaksikan video pembelajaran dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, cerdas, berprestasi Hari ini kakak akan membawakan materi tentang sumber energi Sebelum materi dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah sekarang kakak absen dulu ya Sudah, sudah kakak absen Untuk meningkatkan rasa nasionalisme Marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa Dimulai ya Satu, dua, tiga Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Kita Tanah air pasti jaya Untuk semalamanya Indonesia Indonesia pusaka Indonesia merdeka Nusa bangsa dan bahasa Kita bela bersama Pak ingin bertanya, materi kemarin ada yang masih ingat gak kita mempelajari tentang apa? Iya, kita mempelajari tentang sumber energi Nah sekarang kita akan melanjutkan materi ke tema dua, subtema satu, pembelajaran kedua Yaitu tentang selalu berhemat energi dan sumber energi Muatan pembelajarannya Seni budaya dan prakarya Kemudian ada ilmu pengetahuan alam dan juga pendidikan keluarga negaraan Tujuan pembelajaran hari ini untuk seni budaya dan prakarya Yang pertama, dengan mengamati teks lagu dan mendengarkan contoh Siswa mampu mengetahui tinggi rendah nada suatu lagu dengan baik dan benar Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, dalam ilmu pengetahuan alam Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa mampu mengetahui sumber energi beserta manfaatnya dengan baik dan benar Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru Siswa mampu mengetahui pengertian hak dan kewajiban Serta menyebutkan contohnya dengan baik dan benar Yang pertama, amati teks berikut tentang nyanyian menanam jagung Kita menyanyi bersama-sama ya Saya hitung ya Anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu menanam jagung ya Ayo kawan kita bersama Menanam jagung di kebun kita Ambil jangkulmu, ambil bangkulmu Kita bekerja tajamu-jamu Jangkul, jangkul, jangkul yang dalam Tanahnya wangkan jagung ku tanam Beri pupuk supaya subuh Tanahkan beri dengan terangun Jangkulnya besar Kebangkuannya Tentu berguna Bagi sebuah Jangkul Tentu berguna Ada satu titik atas Dua titik atas Sampai tujuh titik atas Nah, urutannya semakin ke kanan Nada itu semakin tinggi Kemudian Karena menanam jagung itu membutuhkan air Dan jika tidak ada air Maka jagung pun tidak akan tumbuh Atau mati Air merupakan salah satu sumber energi Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktifitas Tidak hanya manusia Tapi juga hewan Kemudian tumbuhan Dan lain-lain juga membutuhkan air Nah, air ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik Salah satunya dengan penggunaan kincir angin Nah, selanjutnya Manfaat air Yang pertama untuk minum Yang kedua untuk mandi Kemudian bisa untuk memasak Untuk mencuci Untuk menyiram tanaman Dan lain-lain Masih banyak lagi manfaat air Nah, karena setiap orang mempunyai hak Untuk mendapatkan air bersih Jadi, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menjaganya Seperti gambar di sini Bahwa setiap orang membersihkan sungai Kenapa setiap orang membersihkan sungai? Karena mereka berkewajiban untuk membersihkan sungai Di sisi lain mereka mempunyai hak untuk menggunakan air sungai Mereka juga mempunyai kewajiban untuk membersihkannya Yang kedua, menutup keran air jika tidak digunakan Itu adalah kewajiban Selain kita berhak menggunakannya untuk mandi Kita wajib menutup keran air Mengenai hak dan kewajiban Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak Menjadi milik seseorang Dan penggunaannya tergantung orang tersebut Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab Contohnya, hak siswa adalah Yang pertama, ada hak berpendapat Contohnya ketika saya menerangkan pembelajaran Maka siswa boleh sekali untuk bertanya Atau mengeluarkan apa yang ingin dia katakan Itu adalah hak siswa Yang kedua, adalah hak menggunakan fasilitas sekolah Seperti menggunakan meja, menggunakan kursi, menggunakan perpustakaan, menggunakan papan tulis, dan masih banyak lagi Yang ketiga, yaitu hak mendapat pendidikan Semisal siswa itu bersekolah Kemudian mereka duduk di kursi Mereka itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah Yang keempat, yang keempat selanjutnya adalah hak perlindungan Yaitu ketika siswa sudah bersekolah di suatu lembaga Maka lembaga tersebut pun mempunyai kewajiban untuk dilindungi Untuk melindungi siswa Selanjutnya adalah contoh kewajiban siswa Yang pertama, yaitu data tepat waktu Tidak boleh terlambat Jikapun terlambat, ataupun tidak hadir Harus meninggalkan surat izin Harus memberikan keterangan, mengapa tidak bisa hadir ke sekolah Seperti itu Yang kedua, kewajiban siswa yaitu mengerjakan tugas Ketika guru atau pembina memberikan tugas kepada siswa Maka siswa wajib mengerjakan tugas dengan baik Dan mengumpulkan kepada guru masing-masing Selanjutnya yang ketiga, yaitu menghormati guru Sebagai siswa, kita harus belajar sopan santun Belajar meneladani sifat yang baik Contoh menghormati guru adalah ketika bertemu Itu mengucapkan salam, menyapa, dan juga senyum Selanjutnya yang terakhir yaitu Wajiban siswa menjaga kebersihan kelas Seperti diadaannya piketan Yang piket itu bisa menyambung kelas Kemudian membersihkan kelas Menata bangku Menghapus papan tulis Dan lain-lain Selanjutnya Adik-adik silahkan dikerjakan ya LKPD-nya Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai Sekarang kakak mau bertanya Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Iya Kesimpulan pembelajaran hari ini Kita sudah mempelajari tentang Nada Yaitu tinggi rendahnya Ketukan sebuah lagu Yang kedua Kita sudah mempelajari tentang Sumber energi air Dan manfaatnya air Yang banyak sekali Yang ketiga Kita sudah mempelajari tentang Hak dan kewajiban Beserta contoh-contohnya Selanjutnya Untuk pembelajaran hari ini Saya akhiri ya Kalau tidak ada yang ditanyakan Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini Silahkan berdoa terlebih dahulu Berdoa selesai Sekian materi pembelajaran dari saya Apabila ada salah kata Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih